Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai keseberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Heth, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seias sekata, untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon, apa yang dilakukan Yosua terhadap Jericho dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk, untuk dibuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk, dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk, untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua, ke tempat perkemahan di Kilgal. Berkatalah mereka kepadanya, dan kepada orang-orang Israel itu, Kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu. Lalu kata mereka kepada Yosua, Kami ini, hamba-hambamu, tanya Yosua, Siapakah kamu ini, dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, Dari negeri yang sangat jauh, Hambamamu ini datang, Karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, Yakni, Segala yang dilakukannya di Mesir, Dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amuri itu, Di seberang sungai Yordan, Sihon Raja Hesimon, Dano Ok Raja Basan, Yang diam di Asitarod. Sebab itu, Para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, Bawalah bekal untuk di jalan, Dan pergilah menemui mereka, Dan berkatalah kepada mereka, Kami ini, hamba-hambamu, Maka sekarang, Ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, Masih panas ketika kami bawa sebagai bekal, Dari rumah, Pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu, Tetapi sekarang, Lihatlah, Telah kering, Dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggul, Yang masih baru ketika kami mengisinya, Tetapi lihatlah, Telah robek, Dan inilah pakaian dan kasut kami, Semuanya telah buruk-buruk, Karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka, Dan mengikat perjanjian dengan mereka, Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat tiga hari, Sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, Terdengarlah oleh mereka, Bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, Bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi, Dan pada hari ketiga, Sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeot, Kefirah, Be'erot, Dan Kiriat Ye'arim. Orang Israel tidak menewaskan, Sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka, Demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat. Kami telah bersumpah kepada mereka, Demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu, Kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, Membiarkan mereka hidup, Supaya kita jangan tertimpa murkah, Karena sumpah yang telah kita iklarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, Biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu, Dan tukang timba air, Untuk segenap umat, Seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yusua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, Demikian. Mengapa kamu menipu kami dengan berkata, Kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, Padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, Terkutuklah kamu, Dan tak putus-putusnya, Kamu menjadi hamba, Tukang belah kayu dan tukang timba air, Untuk rumah halaku. Jawab mereka kepada Yusua, Katanya, Sebab, Telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, Bahwa Tuhan Allahmu, Memerintahkan kepada Musa hambanya, Memberikan seluruh negeri itu kepadamu, Dan memunahkan seluruh produk negeri itu, Dari depan kamu, Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya, Kami melakukan yang demikian. Maka sekarang, Kami ini dalam tangan, Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel, Sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu, Yusua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air, Untuk umat itu dan untuk mesbah Tuhan. Sampai sekarang, Di tempat yang akan dipilihnya. Terima kasih telah menonton!